Silahkan, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Kesimpulannya saya juga pusing, Yang Mulia. Silahkan. Masih ada? Cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Mantan Kapolda Sumatera Barat yang terjerat kasus narkoba, Teddy Minahasa mengaku pusing, mendengar jawaban yang diberikan oleh saksi ahli BNN Komjenpol Purnawirawan, ahli Lutan. Awalnya, Teddy bertanya kepada saksi ahli, apabila tidak ada barang bukti, bisakah dijadikan tindak pidana narkotika? Kemudian, Komjen Awil Lutan mencontohkan kasus yang menjerat salah satu jenderal bintang 4 di Amerika. Awil mengatakan, jenderal bintang 4 di Amerika itu ditangkap hanya dengan menggunakan data-data elektronik. Awil menjelaskan bahwa tidak perlu ada barang bukti narkoba untuk dijadikan tindak pidana narkotika. Mendengar jawaban tersebut, Teddy mengatakan dirinya bingung untuk mengambil kesimpulan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jenderal Nurega itu adalah suara jenderal berbintang 4. Barang bukti tidak ada padanya. Barang bukti tidak ada padanya. Tapi ditangkap drug enforcement Amerika, ternyata drug enforcement sudah mempunyai data-data elektronik yang sangat cukup dan sangat panjang. Jadi belum tentu orang yang tekanan narkotika itu harus ada barang bukti padanya, harus dites darah positif, itu tidak perlu. Jadi bandar besar clean, pasti tidak akan ada narkotika padanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.